Delapan bandar narkoba diamankan di jajaran Polres Tuban, Jawa Timur di sejumlah tempat di kawasan Tuban selama sebulan terakhir. Tujuh orang ditangkap karena mengedarkan pil karnopen, sementara satu lainnya karena mengedarkan sabu. Pengedar pil karnopen membidik berbagai kalangan, termasuk pelajar dan remaja. Pil karnopen adalah obat anti-demam yang memberikan efek kehilangan kesadaran. Petugas berhasil menyita lebih dari 2.000 pil karnopen siap edat. Barang buktinya sebanyak 2.192 butir, uangnya hasil penjualan karnopen ini 4.990.000. Kawasan Tuban, Jawa Timur menjadi daerah rawan peredaran pil karnopen. Di semester akhir tahun 2015, polisi berhasil menyita lebih dari 500.000 butir pil karnopen yang termasuk obat golongan G atau obat keras dan berbahaya di penjuru wilayah Tuban. Sementara di Pekanbaru, Riau, polisi berhasil bekuk seorang oknum petugas Satpo PP. Ia tertangkap basah, membawa puluhan butir ekstasi, dan sejumlah paket sabu siap edar di Jalan Ababil, Kecamatan Sukajah di Kota Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan petugas, barang haram tersebut didapatkan dari seorang warga binaan di Lampas Kota Bangkinang, Kamparyau, lewat seorang perantara. Setelah itu kita lakukan pengembangan, kemudian kita lakukan pengembangan di rumah tersangka, kemudian di rumah tersangka kita rapati di lemari, dalam sebuah tas kecil, berisikan lima paket sabu-sabu, yang terdiri dari empat paket sabu yang sedang, dan kecil, dan satu paket yang agak besar. Juga satu butir, filaksasi. Lagi ini profisinya apa? Dari hasil pemeriksaan, bersangkutan, bersama-sama PNS di Pemprov Riau. Petugas kini terus mengembangkan kasus ini, dan memburu perantara yang menjadi penghubung warga binaan, dan sang oknum petugas Satpol PP. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.